Halo Miss Amanda, hari ini saya akan membahas mengenai online course Nah, online course atau kursus online adalah sistem pendidikan berbasis digital yang memungkinkan kita untuk belajar dimana saja dan kapan saja Online course ini mulai populer pada saat pandemi terjadi dan semua harus dilakukan secara online termasuk proses belajar mengajar dan juga bekerja Trend online course ini sangat memberi dampak di segala bidang usaha karena terdapat banyak sekali topik dan kita hanya perlu memilih topik mana yang sekiranya dapat membantu kita di bidang usaha kita Dengan adanya online course, semua orang dapat menambah ilmu dan juga menambah keterampilan atau mengembangkan keterampilan mereka di bidang yang ingin mereka dalami atau di bidang usaha mereka Karyawan-karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengikuti online course tersebut pasti akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk perusahaan dan juga wawasan yang luas untuk membantu perusahaan jadi semakin berkembang dan juga maju Nah, jadi online course ini tidak hanya menguntungkan kita tapi juga menguntungkan perusahaan Dan menurut saya online course ini sangat menguntungkan karena kita dapat belajar di mana saja dan juga kapan saja Nah, dengan begitu kita bisa belajar di tempat kita masing-masing hanya menggunakan HP maupun laptop ataupun alat digital lainnya Kita tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk mendengarkan pembelajaran tersebut Nah, karena begitu maka kita juga mengirit waktu atau efisien waktu Nah, karena kursus online ini merupakan sisa pendidikan berbasis digital atau online Maka kita bisa mendengarkan pembelajaran dari orang-orang atau pengusaha hebat dari berbagai tempat Misalnya seperti Jakarta, Surabaya, dan tempat lainnya Tapi kita tidak perlu pergi ke tempat tersebut untuk mendengarkan mereka berbagi ilmu Jadi, semua ilmu, wawasan maupun informasi yang kita butuhkan dapat kita dapatkan dengan mudah Tetapi, semua hal pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan Nah, menurut saya online course ini juga memiliki kekurangan atau hambatannya Yaitu jaringan internet Nah, jika kita ingin mengikuti kursus online ini Kita harus memiliki jaringan internet yang bagus atau baik supaya kita dapat mengikuti kursus online ini Karena jika kita tidak memiliki jaringan internet yang baik atau bagus Maka, online kita tidak dapat mengikuti kursus online Atau kursus online tersebut akan terkendala atau terhambat Sekian pembahasan saya mengenai online course Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati